Di dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan sebagian dari firman Tuhan. Pertama-tama kita akan melihat di dalam kolose pasal 1, ayat 21-22. Kolose pasal 1, ayat 21-22. Kami yang dahulu hidup jauh dari Allah dan memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menampakkan kamu kudus dan tidak bercelah dan tidak bercacat dihadapannya. Terima kasih atas Tuhan. Di sini Rasul Paulus memberikan satu nasihat kepada Diyamati Korintus. Diyakul Kulose. Di sini Rasul Paulus memberikan satu nasihat kepada Diyamati Korintus. Supaya mengingat bahwa kita dahulu ada jauh dari Tuhan. Kita masih melakukan kejahatan dihadapan Tuhan. Tetapi pada saat ini, setelah kita percaya kepada Tuhan, menerima baptisan di dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi di hari ini, kita berdoa kematian yang kudus. Kita berdoa kematian yang kudus. Kita tidak lagi ada jauh dihadapannya. Karena kita telah dikuduskan oleh Tuhan. Kita dilayakan untuk mendekat kepada Dia, untuk menjembah. Namun, apakah kita sungguh-sungguh percaya dan menghargai anugerah yang Tuhan berikan? Dengan bukti, kita bersikap, taat kepada penduduk firman Tuhan. Tuhan Yesus. Ini adalah perbuatan perbuatan kita, senantiasa berkenan kepada Dia. Ini adalah perbuatan kita, apakah kita pernah terbesit dalam benak pikiran kita? Ini adalah perbuatan kita, apakah kita pernah terbesit dalam benak pikiran kita? Di sini dinyatakan bahwa kita telah dikuduskan oleh Tuhan. Kita telah dikuduskan oleh Tuhan. Namun, terkadang perbuatan dan pikiran kita jauh dari Tuhan. Jangan kita adalah termasuk orang-orang yang jauh dari Tuhan. Contoh dalam kehidupan kita berkeluarga. Walaupun kita setiap hari bersama-sama. Namun, bukanlah jaminan bahwa keharmonisan kita ada di sana. Terlebih kita masing-masing sibuk dengan segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita. Mungkin mengejar ucaha, pekerjaan, pendidikan, atau target lainnya yang kita rencanakan. Sehingga kita senantiasa sibuk untuk menggeluti hal-hal tersebut. Ketika kita bersama-sama dengan keluarga. Ketika kita bersama-sama dengan keluarga. Apa yang kita pikirkan adalah sesuatu di luar dari keberadaan relasi kita dalam keluarga. Sehingga hubungan keluarga bisa terabaikan atau tersisihkan. Dalam kehidupan bergerja pun sama. Bagaimana hubungan kita antar jemaat. Haruslah bisa ada perhatian dan saling memperhatikan. Kita harus berhubungan dan berhubungan. Satu sama lainnya senantiasa bisa berkomunikasi. Bagaimana hubungan kita berhubungan. Karena kita adalah satu tubuh di dalam Tuhan. Karena kita adalah satu tubuh di dalam Tuhan. Walaupun kita hanya bertemu satu minggu, satu kali. Seperti sabat hari ini, kita datang dan bisa melihat tatap muka ya. Dan kita harus menghargai waktu yang ada. Kita harus menghargai waktu yang ada. Kesempatan yang sangat baik. Kita bisa memperhatikan satu sama lainnya. Sehingga kita bisa terjalin hubungan yang baik ya. Yang diberkati oleh Tuhan. Sehingga kita bisa terjalin hubungan yang baik ya. Namun mereka telah bercabang hati ya. Dan mereka telah terbujuk oleh si ular, si jahat. Dan melakukan melanggar firman Tuhan. Sehingga saat Tuhan melangkah, mendekat kepada mereka. Dan mereka membunyai suara Tuhan ya. Nahum mereka bersemunyi. Dan mereka telah menyadari ya. Mereka telah melakukan dosa dihadapan Tuhan. Ya tidak taat kepada firman Tuhan. Mereka ketika Tuhan bertanya. Di manakah engkau? Jadi,当 Tuhan menanya, Anda di mana? Saudara, ini satu perlindungan bagi kita semua. Ini adalah perlindungan bagi kita semua. Saat ini keberadaan kita di mana? Nah,今天我们 di mana? Walau kita tidak bersemun bersama-sama ya. Di hadapan Tuhan. Telah berkutuban waktu, tenaga, dan pikiran kita. Sudah berkutuban waktu, tenaga, dan pikiran kita. Menyisihkan segala kegiatan kita. Baikiran kita, untuk datang ke terhadapnya. Menyembah dia. Namun, adakah hati kita saat ini? Tonton kepada firman Tuhan. Mungkin pada saat ini, kita masih memikirkan hal-hal yang mungkin kegiatan-kegiatan yang ada di dalam kehidupan kita. Kita masih memikirkan hal-hal yang kita anggap lebih penting mungkin daripada ibadah. Daripada menengkarkan firman Tuhan. Saya ingin melihat hal-hal yang lebih penting daripada ibadah, daripada menengkarkan firman Tuhan. Jadi, kita senantiasa memperhatikan handphone kita. Karena mungkin kita ada masuk ya, berita-berita, ataupun apa yang kita anggap sesuatu yang penting di dalam kehidupan kita. Kita harus memperhatikan kebenaran kita saat ini. Adakah kita beribadah dengan sepenuh hati? Tidak lagi bercabang hati? Untuk fokus mendengar firman Tuhan. Ya, sehingga apa yang kita dengar bisa masuk di dalam hati. Dan pada saatnya, kita butuhkan bisa melakukannya di dalam kehidupan kita. Kita akan sama-sama melihat di dalam Yerimiya pasal yang ke-12. Ayat 2-3 Yerimiya 12, ayat 2-3 Engkau membuat mereka tumbuh dan mereka pun juga berakar. Mereka tumbuh subur dan menghasilkan buah juga. Memang selalu engkau di mulut mereka, tetapi jauh dari hati mereka. Ayat ketiga Ya Tuhan, Engkau mengenal aku. Engkau melihat aku. Engkau menguji bagaimana hatiku terhadap Engkau. Saudara, ini satu hal yang diingatkan oleh Yerimiya. Nabi Yerimiya melihat ya, umat Tuhan. Walaupun mereka terlihat ya, banyak berkat. Subur di dalam kehidupan mereka. Dan mulut mereka senantiasa bisa menganggungkan nama Tuhan. Nah,他们的口, nah,常常 sung赞 Sen. Bersyukur, puji Tuhan. Namun, Yerimiya mengingatkan kepada mereka. Tuhan tahu bahwa hati mereka jauh dari Tuhan. Tuhan tahu bahwa hati mereka jauh dari Tuhan. Dan kita saat ini ya. Mungkin kita diberkati secara jasmani. Kita harus mawapadai Jangan kita cokong kepada hal hal duniawi tersebut Mereka lebih untuk taat kepada Tuhan Hati kita cokong kepada dunia Sehingga apa yang Yerimiah katakan bahwa Dia jauh dari Tuhan Kita harus melakukan sesuatu yang baik dihadapkan Tuhan Seperti Yerimiah yang menyatakan Engkau mengenal aku Engkau melihat aku Engkau menguji bagaimana hatiku terhadap Engkau Yerimiah yang berkata Tuhan menguji bagaimana hatiku terhadap Engkau Karena Tuhan selalu menguji kehidupan kita Adakah kita senantiasa bisa berharap kepada Dia Bisa melakukan firman Tuhan Dalam kesibukan-kesibukan kita pada hari ini Walaupun banyak tantangan dan rintangan Namun Kalau hati kita senantiasa contong kepada Christus Yesus Kita akan memperhatikan kerohanian kita Karena kita diingatkan Bahwa keberhasilan dalam kehidupan kita Bukanlah menunjukkan bahwa hubungan kita dengan Tuhan Baik adanya Namun kita tahu bahwa Tuhan memberikan anugerah Menitipkan berkat Kepala kita Untuk dinikmati Untuk dinikmati Namun kita harus senantiasa berjaga-jaga Seperti tadi dalam diri Adam dan Hawa Mereka tidak berjaga-jaga Saat ada pencobaan Dia kalah Dia melakukan dosa Dan dia menyembunyikan diri Namun Tuhan memperhatikan mereka Dan mengasih dia Menanya di mana engkau Kita pun senantiasa bisa merasakan Bahwa Tuhan senantiasa memperhatikan kehidupan kita Dalam hati yang Dalam kita senantiasa mengingat Bahwa Tuhan adalah Allah yang memberkati kita Allah yang telah menyelamatkan kehidupan kita Dari kebinasaan Dan harusnya kita senantiasa menghargai anugerah Dan keselamatan dari Tuhan Mari kita sama-sama melihat ya Kehidupan Raja Daud Dalam Masmur Pasal 42 Ayat 2 sampai 5 Dalam Masmur Pasal 42 Ayat 2 sampai 5 Yang menjadi contoh bagi kehidupan kita Masmur Pasal 42 Masmur Pasal 42 Ayat 2 sampai 5 Seperti rusak yang merindukan sungai yang berair Demikian jiwaku merindukan engkau Ya Allah Jiwaku haus kepada Allah Kepada Allah yang hidup Bilakah aku boleh datang melihat Allah Air mataku menjadi makananku Siang dan malam Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku Dimanakah Allahmu Inilah yang hendakku ingat Sementara jiwaku gundah kulana Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia Mendalui mereka melangkah ke rumah Allah Dengan suara surat-surat Dan nyanyian syukur dalam keramaian Orang-orang yang mengadakan perayaan Saudara Ini satu contoh ya Raja Daud sebagai Raja yang berkuasa Walaupun yang menjadi kedudukan Berkat Yang berlimpah Dan mempunyai bangsa yang kuat Namun Ya tidak mudah Untuk puas dalam hal itu Namun ya Senantiasan mengejar Apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan dia Seperti rusak ya Di sini digambarkan Merindukan sungai yang berair Seperti rusak ya Seperti rusak ya Di sini digambarkan merindukan sungai yang berair Saudara Kehausan jiwa bisa Meruntukkan iman rohani kita Kepada Tuhan Kalau kita membiarkan kehausan itu terjadi Nah jika kita membiarkan kekuatan 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 dirinya Namun Tuhan tahu Raja Daud tahu bahwa Tuhanlah yang akan memberikan kelegaan di dalam hati Sehingga ia senantiasa memohon kepada Tuhan Dan melangkah kehadapan Tuhan Di sini dikandalkan dengan air mata Karena banyak sekali tantangan Banyak orang yang menyindir ia Dimanakah Allahmu Mungkin kalau ia berlaku sombong Berlaku angkuh Memandang rendah orang-orang Dan senantiasa melakukan sesuatu Mungkin dosa dihadapan Tuhan Sehingga seniran itu akan tertuju Dan tepat kepada dia Namun ia merasakan bahwa Hal itu bukanlah penting dalam hidupnya Namun hatinya terus memandang Tuhan Dan memohon kepada Tuhan Agar dia bisa dekat kepada dia Di mana kalau kita melihat Raja Daud itu datang ketika ada perayaan Kehadirat Tuhan Untuk bersyukur kepada dia Memuji memilihkan nama Tuhan Sehingga kehausan dalam dirinya Akan tercukupi Akan dipuaskan oleh Tuhan Saudara pada saat ini Kita pun harus memperhatikan Jiwa keharian kita yang mungkin merana Karena mungkin hati kita jauh dari Tuhan Ketika kita menghadap kepada Tuhan Kita harus dengan ketulusan hati Dan keterdahan hati Kita harus dengan ketulusan hati Kita harus dengan keterdahan hati Kita harus dengan keterdahan hati Untuk memohon kepada Tuhan 来向神祈求 Agar Tuhan senant desa Menguatkan iman rohani kita 使我们的信心 更加健顾 Jangan sampai kita jauh dari Tuhan 使到我们大家 不原理神 Kita akan melihat Yesaya pasal lima lima Ayat delapan sampai sembilan Yesaya lima lima Ayat delapan sembilan Yesaya su U十五章 Tiba di jauh Sebab rancanganku Bukan rancanganmu Dan jalanku Bukanlah jalan Jalanmu Bukanlah jalanku Demikan firman Tuhan Seperti tingginya langit Dari bumi Demikan tinggi jalanku Dan jalanmu Dan rancangmu Dari rancanganmu Saudara Ini satu Nas yang diingatkan oleh Yesaya Kita mau datang ke diratnya Janganlah kita mengandalkan Kekuatan diri kita Jangan membawa segala sesuatu Yang ada Di dalam hidupan kita Mungkin kehidupan Talenta Kedudukan Kepintaran kita Karena kita diingatkan bahwa Rancangan Tuhan itu Jauh berbeda dengan kita Kalau kita mengandalkan Pikiran kita Mungkin kita Tidak akan Melakukan firman Tuhan Karena Kita akan Menganggap Bahwa Mungkin Hari itu Akan lebih baik Kalau kita melakukannya Dengan Pikiran Dan jalan kita Kedudukan 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 Saudara Ada Papa Atta Yang menyatakan Bahwa Jarang antara kita Atau Tinggi Tuhan Di dalam hidupan kita Setinggi Tiga meter Saja Tiga meter Hampir Dua kali lipat Dari kita Dan kita Dengan tangan Tidak akan Bisa Mencapainya Namun Kita bisa Merasakan Dalam kehidupan kita Tuhan itu ada Karena Kuasa Dan Mujijatnya Senantiasa Kita rasakan Sebagai Umat Tuhan Kita Telah Banyak Mendengar Atau Membaca Dalam Alkitab Kuasanya Begitu Dasyat Segala Sesuatu Yang kita Anggap Tidak Mungkin Dihadapan Tuhan Mungkin Dan Hal Itulah Yang harus Kita Tanamkan Di dalam Hati Dan Pikiran Kita Bahwa Tuhan Senantiasa Ada Memperhatikan Kedipuan Kita Terlebih Tidak Tidak Tuhan Sangatlah Luhur Dan Mulia Tidak Sen 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 Tidak Sen Tidak Sen Tidak Tidak Kita harus setiak meniti kehidupan kita dihadapan Tuhan dengan baik Sesuai dengan petunjuk firman Tuhan Walaupun banyak sekali tantangan Dan hambatan untuk kita melakukan firman Tuhan Namun kita percaya bahwa Ruh kudusnya akan memimpin untuk melakukan dengan kebenarannya Dan kita harus menjaga jarak kita dihadapan Tuhan adalah dekat Jadi kita akan melihat dua korintus pasal yang kelima Dua korintus pasal 5 ayat 6 sampai 8 Dua korintus 5 ayat 6 sampai 8 Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah Meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini Kami masih jauh dari Tuhan Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya Bukan karena melihat tetapi hati kami tabah Dan lebih suka kami beralih dari tubuh ini Untuk menghadap pada Tuhan Sebab itu juga kami berusaha Baik kami di dalam tubuh ini Maupun kami diam di luar Supaya kami berkenan kepada dia Saudara Ini satu nasihat dari Rapsu Paulus Kita harus senantiasa bisa melakukan firman Tuhan Untuk berkenan kepada dia Walaupun banyak sekali hal-hal yang kita lihat sukar Untuk percaya kepada dia Karena hal itu yang menjadi satu patokan Dan kebenaran bahwa kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan Kita harus tabah Menghadapi berbagai macam cobaan Kesulitan dalam hidup kita Dan ujian, iman dalam hidup kita Kita harus senantiasa tabah Menghadapinya Untuk berserah kepada dia Karena dia yang akan senantiasa melakukan Sesuatu hal yang baik Dan hal itu yang menjadi satu patokan Bahwa kita harus beriman kepada Kristus Dengan sepenuh hati Dan kita berharap bahwa Kita harus ada usaha Di sana dikatakan Berusaha Untuk diperkenan oleh Tuhan Dan kita bisa melakukan firman Tuhan dengan sepenuh hati Dan kita harus memperkenan oleh Tuhan Kita percaya bahwa Kalau kita mempunyai satu harapan dihadapan Tuhan Satu penyerahan dihadapan Tuhan Untuk senantiasa bisa dekat kepada dia Untuk senantiasa bisa dekat kepada dia Kauasa penyertaannya akan dicurahkan kepada kita Kita percaya bahwa Tuhan akan memberkati kehidupan kita kalau dalam hati kita sungguh-sunggu percaya dan senang biasa bisa melakukan kehenak dari Tuhan dan hal itulah pengharapan Tuhan telah memilih kita kita patut bersyukur Tuhan telah memilih kita Tuhan telah memilih kita Tuhan telah memilih kita sebagai umat yang kudus 就是成为圣界的名 sebagai umat yang diperkenan oleh dia 成为神喜悦的選民 dan kita mendapatkan janji yaitu kehidupan surga yang kekal kita harus mempertahankan iman dihadapan Tuhan dan dalam hidup kita senang biasa bisa memilihkan nama Tuhan sehingga panggilan Tuhan kepada kita tidak sia-sia dan kita bisa melakukan dengan kebenaran firman Tuhan dengan nama Tuhan yang dimuliakan renungan pada bagai renyin kita ingin menjadikan berkat bagi kita semua untuk bisa saling memperhatikan dari saling membangun supaya kita ada pertumbuhan iman kepada Kristus Yesus sehingga Tuhan memberkati datang memperhatikan terima kasih terima kasih terima kasih